Kisah si pedang kilat jelit 8. Siapakah penjahat berkedok itu? Setelah dia melarikan Ling Aya yang masih pingsan karena ngeri melihat ibunya dibunuh penjahat itu dan keluar dari kota Nanping, penjahat itu menanggalkan kedok hitamnya. Ternyata dia seorang laki yaki berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tinggi besar dan mukanya kehitaman, penuh dengan bopeng bekas penyakit kulit yang membuat kulit mukanya menjadi tebal. Sepasang matanya sipit dan membayangkan hati yang kejam. Hidungnya pesek dan bibirnya tebal menghitam. Wajah yang buruk menyeramkan. Dia seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan julukan Hek Choa, ular hitam, dan sekali inipun dia membunuh Chia Kunci dan istrinya bukan karena dendam pribadi, melainkan karena uang. Dia diupah untuk membasmi keluarga Chia oleh seorang pejabat di kota Nanping. Pejabat ini adalah sekutu Chun Taijin dan ketika So Chiang Kun Panglima di Nanping membasmi dan menangkap komplotan Chun Taijin, Tentu saja pejabat ini menjadi ketakutan. Dia khawatir kalau-kalau rahasia persekutuannya dengan Chun Taijin terbongkar. Dia dapat menduga bahwa tentu rahasia Chun Taijin pecah oleh keluarga Chia yang menjadi besan Chun Taijin, maka dia tentu saja takut kalau Chia Kunci membongkar pula rahasianya sebagai bekas sekutu Chun Taijin. Maka, dipanggilnya Hek Choa dan dengan upah yang besar dia menyuruh penjahat itu untuk membasmi keluarga Chia, yaitu Chia Kunci, istrinya dan anaknya, juga seluruh keluarga yang berada di rumah keluarga itu. Kalau saja Hek Choa membunuh semua orang di rumah itu tanpa kecuali, dan dia berhasil melarikan diri, Tentu akan sukar diketahui bahwa pembunuhan itu didalangi oleh pejabat yang bernama Puakit Seng, pejabat pemungut pajak yang menjadi pembantu Chun Taijin itu. Akan tetapi, ketika melihat Ling Aye yang cantik molek, Hek Choa merasa sayang dan diculiknya wanita itu dan dianggap sebagai tambahan upah jerih payahnya. Karena tidak ingin terhalang gangguan, seperti seekor anjing yang baru saja mencuri ayam dan tidak ingin ketahuan siapapun juga, maka setelah keluar dari kota Nanping, Hek Choa membawa Ling Aye yang dipanggulnya mendaki sebuah bukit di mana terdapat hutan. Dia tahu bahwa bukit itu tidak dihuni orang, dan di puncak bukit itu terdapat sebuah kudil tua yang sudah tidak terpakai lagi dan kosong. Seringkali kalau sedang lari dari pengejaran orang sehabis dia melakukan kejahatan, dia bersembunyi di kudil kosong itu. Kudil yang ditakuti penduduk di sekitar Nanping karena dikabarkan kudil itu berhantu. Menurut Dongeng, dahulu ada seorang Nikou, pendeta wanita, di kudil itu yang berbuat mesum dan akhirnya karena malu ia mati menggantung diri. Karena ayam ini, maka semua Nikou meninggalkan kudil itu yang dianggap telah menjadi tempat yang kotor dan sejak itu, puluhan tahun yang lalu, kudil itu tidak lagi dihuni orang. Didatangi orang pun jarang sekali karena orang-orang takut mendekat setelah dikabarkan bahwa kudil itu berhantu. Biarpun di angkasa hanya ada bintang-bintang, namun karena Hek Chow sudah hafal akan jalan pendakian setapak itu, maka cepat dia dapat mendaki melalui hutan dan akhirnya, menjelang pagi, dia tiba di luar kudil yang nampak kotor tak terawat itu. Memang dilihat dari luar, kudil itu tua, kotor dan menyeramkan. Gentengnya sudah banyak yang pecah temboknya penuh lumut dan daun pohon menjalar. Banyak kelelawar beterbangan keluar masuk melalui lubang-lubang atap cukup mengerikan. Akan tetapi Hek Chow tersenyum menyeringai, penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa biarpun dari luar nampak kotor menyeramkan, namun di sebelah dalamnya bersih dan hangat. Dia telah menemukan sebuah ruangan yang tidak bocor di bagian belakang kudil itu dan dia telah membersihkan ruangan itu, dijadikan tempat tidur. Di sana terdapat sebuah pembaringan kayu yang bersih dan hangat, dan kini akan menjadi makin indah dengan adanya wanita cantik jelita dalam pondongannya ini. Tiba-tiba Ling Aie mengeluh lirih dan tubuhnya bergerak. Hek Chow merasa betapa tubuh yang lembut hangat itu, yang sejak tadi sudah menimbulkan gairah yang terbakar, kini menjadi hidup dan bergerak, bahkan meronta. Dia lalu memondong tubuh itu seperti seorang anak kecil dan menyeringai sabar sambil mendekatkan mukanya pada muka Ling Aie. Engkau sudah bangun, manis. Hehehe biarpun cuaca masih remang-remang, namun Ling Aie dapat melihat muka yang amat dekat dan yang agaknya siap untuk melahapnya itu. Ia menahan jeritnya. Lhahaha. Siapa engkau? Lepaskan aku teriaknya marah. Hehehe, manis sayang, jangan kaget dan jangan takut. Aku, aku ini, eh, suamimu, hahaha. Dan kini Hek Chow menariknya, mendekat dan berusaha mencium. Bukan main kagetnya hati Ling Aie dan kini ia pun teringat akan semua peristiwa yang terjadi di dalam kamar ibunya. Ibunya dibunuh orang yang berpakaian hitam dan berkedok hitam. Dan kini ia berada dalam pelukan seorang laki-laki berpakaian hitam yang wajahnya menyeramkan sekali. Ketika orang itu menciumnya, Ling Aie sekuat tenaga meronta dan memalingkan mukanya sehingga hidung dan mulut Hek Chow mendarat di lehernya yang putih mulus. Mulut itu mengecup leher seperti gigitan seekor anjing serigala pada leher seekor kijang. Ling Aie menggelinjang dan seluruh bulu di tubuhnya meremang. Hampir saja ia pingsan kembali. Tidak. Jangan. Kau lepaskan aku, Ketarat. Engkau Jaihanam yang telah membunuh ibuku. Toloo onge tanda seru Hek Chow tertawa bergelak dan mempererat bekapannya. Berteriaklah, manis. Menjeritlah, merontalah. Makin kuat engkau menjerit dan meronta akan makin menyenangkan hatiku. Akan tetapi tak seorang pun akan mendengar jeritanmu, jeritan pengantinku di malam pertama. Hahaha sambil tertawa dan tidak memperdulikan Ling Aie yang meronta-ronta dan menjerit-jerit, Hek Chow A melangkah ke dalam kuil. Dengan kakinya, Hek Chow A mendorong pintu kamar yang dibuatnya itu dan membawa Ling Aie ke pembaringan kayu yang baginya seperti sedang menanti dan menggapai-gapai. Dengan kasar dia melemparkan tubuh Ling Aie ke atas pembaringan. Tentu saja Ling Aie merasa ngeri dan ia segera merangkak ke sudut paling jauh dari pembaringan itu. Wajahnya pucat, matanya terbelalak dan ia seperti seekor kelinci yang tersudut menghadapi moncong harimau yang siap untuk mencabik-cabik dagingnya. Bunuh saja aku. Bunuh, engkau sudah membunuh ayah ibuku, kau bunuh saja aku tanda seru ia menangis. Kini ia dapat menduga bahwa tentu ayahnya juga sudah tewas seperti ibunya. Hahaha, membunuhmu. Aduh, sayang secantik manis engkau kalau dibunuh. Tidak, sayang. Engkau akan menjadi istriku, mau atau tidak mau, dan engkau akan hidup peluhan tahun lagi untuk menemaniku dalam dunia yang biasanya sepi ini. Tidak. Aku tidak sudi. Engkau jahanam, busuk, kau bunuh saja aku. Aku lebih suka mati daripada menjadi istrimu. Tiba-tiba Ling Aie menggerakkan tubuh atasnya, hendak, membenturkan kepalanya pada dinding di belakang pembaringan. Akan tetapi agaknya Hek Chow A dapat menduga akan hal ini dan sekali dia meloncat, dia sudah menubruk dan mendekat tubuh Ling Aie yang terbanting ke atas pembaringan, menggagalkan niatnya untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Ling Aie meronta-ronta dan memalingkan mukanya yang diciumi oleh Hek Chow A sambil tertawa-tawa itu. Tiba-tiba terjadi suatu keandahan yang membuat Ling Aie kaget, heran dan bingung sendiri. Laki-laki yang buruk rupa dan kasar itu tiba-tiba berteriak ketakutan dan melepaskannya, meloncat turun dari atas pembaringan dan dengan matel, terbelalak memandang kepadanya dengan pandang mata jijik, bahkan sempat penjahat itu menggerak-gerakan pundak seperti orang yang jijik dan ketakutan. Tentu saja Ling Aie tidak tahu mengapa begitu. Kalau saja ia tahu. Dalam pandangan Hek Chow A, tiba-tiba taja tubuh yang tadinya mulus dan lembut hangat itu, ketika digelutinya, tiba-tiba terasa dingin dan licin, berbawa mis dan ketika dia memandang, tubuh Ling Aie telah berubah menjadi seekor ular yang besarnya melebih besar paha Hek Chow A. Hek Chow A tergagap dan merabah gagang golok di punggungnya. Akan tetapi pada saat dia menoleh, dia melihat Ling Aie sudah rebah terlentang di atas lantai, tersenyum manis dengan sikap tubuh dan pandang macu menantang dan merangsang. Seketika Hek Chow A telah melupakan ular yang melingkar di atas pembaringan itu dan sambil menyeringai dan mendengus seperti seekor kuda, dia menubruk Ling Aie yang rebah di atas tanah menantinya. Ling Aie terbelalak, hampir tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Kalau tadi ia meronta-ronta dan menjerit-jerit, kini ia diam saja menahan nafas, seolah takut kalau ia bernafas terlalu keras, semua penglihatan itu akan membuyar dan apa yang tadi terjadi atas dirinya akan terulang atau dilanjutkan. Betapa ia tidak akan terbelalak heran kalau melihat penjahat yang mengerikan itu tadi tiba-tiba melepaskannya, meloncat turun dari pembaringan dan memandang kepadanya dengan ketakutan, merabah gagang golok. Kemudian sekarang menubruk setumpukan jerami kotor yang diikat tali bambu, mendekap seikat jerami itu dan menciuminya, merabah-rabah dan menggigitinya dengan gemas sambil mengeluarkan suara menggereng-gereng seperti seekor binatang buas. Setelah mengganyang mangsanya makin lama Hekcoa menjadi semakin buas dan tiba-tiba terdengar suara ketawa lirih namun karena suasana sudah amat mengerikan dan di situ sunyi sekali, yang terdengar hanya napas ngos-ngosan dari Hekcoa, maka suara ketawa itu terdengar jelas dan amat mengejutkan. Meremang bulu tengkuk Lingaye karena tadi ia mendengar penjahat itu menyebut-nyebut Siluman. Kini suara ketawa itu tentu saja ia hubungkan dengan Siluman, apalagi ketika tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, di dalam cuaca yang mulai nampak terang itu, tepat di ambang pintu, telah berdiri seorang wanita cantik. Siapa lagi kalau bukan Siluman, pikir Lingaye dan ia masih berlutut di atas pembaringan, mendekat dadanya karena sebagian bajunya robek direnggut penjahat itu tadi. Hai 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 Hek, orang ini tiada bedanya seperti seekor babi saja, wanita itu tertawa dan bicara dengan suara lembut, Lingaye memandang penuh perhatian. Wanita itu umurnya sekitar 47 tahun, masih cantik seperti gadis berusia 25 tahun saja. Rambutnya yang amat hitam dan subur itu melingkar di atas kepalanya dengan gelung model putri bangsawan tinggi. Pakainya dari sutra berwarna merah dan kuning. Di punggungnya nampak tersembuh gagang pedang yang indah dengan ronce-ronce biru. Wajahnya yang berbentuk bulat telur itu manis sekali, dengan sepasang metel, rajam berwibawa, hidungnya kecil mancung dan bibirnya yang manis itu selalu mengandung senyum mengejek. Agaknya Hekcoa juga mendengar suara tawa dan ucapan itu dan tiba-tiba saja dia terbelalak memandang seikat jerami kering kotor yang digeluti dan diciuminya. Aha tanda tanya. Apa, mengapa, eh seluman. Dia tergagap dan bangkit berdiri pakaiannya tidak karuan, rambut dan kumis, jenggotnya penuh jerami. Nampak lucu sekali. Hekcoa masih terbelalak bingung, tapi dia segera dapat melihat wanita setengah tua yang, cantik itu berdiri di ambang pintu. Dia pun menoleh ke arah pembaringan dan kembali terkejut melihat Ling Aye masih berlutut di sana. Dia menoleh lagi ke arah jerami dan menjadi semakin bingung, eh, apa, dan bagaimana, ular, ular besar itu. Wanita cantik itu tersenyum lebar dan nampak deretan giginya yang putih dan rapi, masih lengkap. Engkau ini manusia tapi berwatak binatang. Hayo cepat pergi dari sini, kalau tidak, akan habis kesabaranku dan engkau pasti kubunuh. Agaknya kini Hekcoa baru menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh wanita cantik itu. Entah dengan ilmu apa. Engkau seluman. Hele, sikap dan ucapanmu itu menjadi keputusan hukuman mati bagimu wah. Engkau ini perempuan cantik tapi sombong. Lihat saja nanti kalau aku sudah berhasil menundukanmu, tentu akan lain bicaramu tiba-tiba saja Hekcoa menubruk, dengan terkaman seperti seekor harimau kelaparan. Sehingga bukan hanya kedua lengan yang dikembangkan itu yang menyerang, bahkan juga kedua kakinya seperti hendak mencengkram. Ling Aya yang tahu akan kekejaman dan kelihayan penjahat itu, tentu saja merasa khawatir sekali. Akan tetapi, kekhawatiran itu segera berubah menjadi kelegaan hati yang amat mengembirakan ketika tiba-tiba saja. Entah mengapa dan bagaimana, tubuh penjahat yang menubruk itu telah terpelanting dan terbanting ke atas tanah dengan kerasnya. Ngek penjahat itu mengeluarkan suara dari perut karena ketika dia terbanting, seluruh tulangnya seperti remuk rasanya. Sejenak dia hanya dapat bangkit duduk, tangan kiri memegangi kepala yang terasa puyeng, tangan kanan menggosok-gosok pantat yang tadi menghantam lantai dengan kerasnya. Akan tetapi dasar orang tak tahu diri dia masih belum jera. Dia kini menjadi marah bukan main. Setelah kepeningannya hilang, dia pun bangkit berdiri dan sekali tangan kanannya bergerak, golok itu sudah dicabutnya. Sinar matahari pagi yang mulai menerobos masuk menimpa golok yang nampak berkilauan mengerikan. Kembali Ling Aye merasa ngeri itulah golok yang telah membunuh ibunya, di depan matanya, dan mungkin juga ayahnya. Dan sekarang wanita itu terancam jangan bunuh Enci itu. Bunuh saja aku, jangan bunuh ia yang sama tidak berdosa. Akulah anggauta keluarga Cun dan Cia, bunuh saja aku teriak Ling Aye, wanita itu menoleh ke arah Ling Aye dan senyumnya manis sekali. Jangan sebut aku Enci. Aku lebih pantas menjadi bibimu dan jangan khawatir. Dia ini bernama ular hitam maka bagaimana mungkin dia dapat memegang golok atau pedang? Yang dipegangnya hanyalah seekor ular berbisa tentu saja Ling Aye merasa heran dan tidak mengerti. Ia memandang kepada Hek Chow A dan melihat bahwa yang dipegang penjahat itu adalah sebatang golok besar yang tajam mengkilap. Bagaimana dikatakan bahwa penjahat itu memegang seekor ular? Hahaha, sayang sekali orang cantik manis ini otaknya miring Hek Chow A mengejek untuk membesarkan hatinya sendiri yang sebetulnya mulai merasa gentar. Tadi, ketika dia menyerang dengan tubrukan mautnya, agaknya wanita itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak, apalagi memukul. Hanya nampak ia mengangkat kedua tangannya dan dia merasa ada angin yang kuat sekali mendorongnya sehingga dia terpelanting dan terbanting dengan keras. Dia mulai curiga bahwa yang dihadapinya adalah seorang wanita sakti. Akan tetapi dia masih mengandalkan goloknya, maka dia berani mengejek untuk membesarkan hati dan kepercayaan kepada diri sendiri. Wanita itu menudingkan telunjuknya. Hek Chow A, lihat baik-baik. Bukankah yang kau pegang itu seekor ular kobra? Lihat, ular itu akan melilit lehermu sendiri bagi Ling Aye. Penjahat itu tetap saja memegang sebatang golok tajam, bahkan golok itu sudah diangkat dan diamankannya dengan penuh ancaman. Akan tetapi ia melihat betapa Hek Chow A tiba-tiba memandang golok yang berada di tangan kanannya dan matah yang sipit itu terbelalak, muka hitam itu berubah pucat dan mulutnya terngangam mengeluarkan suara ahahuhu tidak karuan seperti orang yang merasa ngeri dan ketakutan betapa tidak. Hek Chow A yang mendengar ucapan wanita itu tentu saja memandang kepada golok di tangannya dan inilah awal kesalahannya. Begitu memandang goloknya, berarti dia sudah jatuh di bawah pengaruh wanita itu, mentaati perintahnya dan diam melihat goloknya bukan berbentuk golok lagi, Melainkan seekor ular kobra yang dia pegang ekornya. Kini ular itu mengangkat leher dan kepalanya, lehernya, mengembang dan lidahnya keluar masuk dari mulut yang mendesis-desisah, uh, ular, ular. Tidak, ih dia mencoba untuk membuang golok yang telah berubah menjadi ular kobra itu, akan tetapi celakanya, ekor ular yang dipegangnya itu seolah-olah melekat di telapak tangannya. Ular itu kini mulai mendekati lehernya. Bahkan mulai melilit lehernya. Terasa dingin-dingin licin di kulit lehernya. Hek Chow A menjerit-jerit dan memandang ke kanan-kiri ketakutan. Ling Aye menjadi bengong. Tadinya dia masih mengira bahwa si muka hitam itu hanya berpura-pura untuk mempermainkan wanita cantik ini. Akan tetapi kini ia melihat si muka hitam itu selain ketakutan, juga golok yang dipegangnya itu hendak digorokkan ke lehernya sendiri. Golok itu sudah menempel di leher dan mulai nampak darah ketika golok yang tajam itu mengiris kulit leher. Tahulah ia bahwa si muka hitam itu tentu akan mati menggorok leher sendiri, agaknya melihat golok itu telah berubah menjadi ular yang hendak melilit lehernya. Tiba-tiba Ling Aye turun dari atas pembaringan. Enci, Bibi. Harap jangan bunuh dia dulu wanita itu menoleh dan tersenyum dan sekali ia menggerakkan tangannya ke arah Hek Chow A, penjahat itu sadar dan mukanya pucat melihat betapa dia menempelkan goloknya di lehernya sendiri. Tangan kirinya meraba bagian leher yang perih dan temiata leher itu terluka dia menjadi semakin ketakutan. Wanita cantik itu tentulah seluman. Dia berteriak dan sambil melempar goloknya, dia pun meloncat hendak melarikan diri. Akan tetapi kembali wanita itu menggerakkan tangan ke arahnya dan angin menyambar dasyat dan tubuh Hek Chow A terpelanting lagi, terbanting keras. Maklumlah Hek Chow A bahwa tak mungkin dia lari dari wanita siluman ini, maka dengan tubuh menggigil kelakutan, dia lalu menjatuhkan diri berlutut ke arah wanita itu. Mohon, ampun, hamba, hamba berdosa, ampunkan hamba tanda seru diam saja di situ dan jangan bergerak. Kata wanita itu dan Hek Chow A tidak berani lagi bengerak atau membuka mulut, hanya berlutut dengan tubuh gemetar. Nona, engkau tadi mengatakan bahwa ayah dan ibumu dibunuh oleh ular hitam ini, dan sekarang engkau minta kepadaku agar jangan membunuhnya dulu. Apakah engkau hendak membalas dendam dan hendak menyiksanya dulu sebelum membunuhnya? Hei Hei, kalau begitu, aku dapat mengajarimu kera menyiksa yang paling hebat, yang akan membuat dia menderita siksaan, yang membuat dia mati tidak hidupun tidak lingai. Maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang wanita sakti, maka ia segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki wanita itu. Bibi, harap maafkan saya. Bukan maksud saya untuk membalas dendam dengan penyiksaan. Akan tetapi, mengingat bahwa keluarga saya mempunyai dosa besar terhadap pemerintah dan sudah sepatutnya kalau saya pun dihukum. Hanya saya ingin tahu dari orang ini, mengapa dia membunuh ayah dan ibu dan menculik saya. Seperti itukah pelaksanaan hukuman pemerintah? Saya ingin mendengar dari dia segala rahasia yang terdapat di balik perbuatannya yang terkutuk ini. Wanita cantik itu nampak tertarik sekali dan sejenak ia mengamati wajah Ling Aie. Anak yang baik, siapakah keluargamu? Siapa pula engkau dan dosa apa yang dilakukan keluargamu? Ceritakanlah segalanya sebelum kupaksa Jahanam ini mengaku, Ling Aie sudah putus asa. Ayah ibunya telah tewas, keluarga suaminya juga telah terbasmi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat ia harapkan. Kuabung Wang? Ah, ia malas kalau harus mengganggu pemuda bekas junangannya itu. Sudah terlampau banyak pemuda itu menderita karena birinya. Maka, kemunculan wanita sakti ini menghidupkan kembali harapan yang hampir padam di hatinya dan pertanyaan itu membuat ia begitu terharus sehingga ia menangis di depan kaki wanita itu, terisak-isak. Sejenak wanita itu membiarkan saja Ling Aie menangis. Ia pun tahu bahwa biarpun lemah dan tidak memiliki kepandayan silat, namun wanita muda yang berlutut di depan kakinya ini bukanlah seorang wanita cengeng yang menuruti perasaan saja. Akan tetapi tak lama kemudian ia berkata dengan suara tegas. Hentikan tangismu. Aku paling tidak suka kecengengan. Ceritakan keadaanmu dan aku akan membantumu. Kalau kau menangis terus aku akan meninggalkanmu mendengar itu, seketika Ling Aie berhenti menangis. Hai ini saja menunjukkan bahwa wanita ini memiliki kekerasan hati yang mampu mengatasi perasaannya. Setelah mengusap dan mengeringkan sisa air metu dari kedua pipinya, Ling Aie lalu menceritakan semua riwayatnya secara singkat. Ia menceritakan betapa ia dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi istri Chun Ho Seng, putera kepala daerah Nanping walaupun ia sama sekali tidak mencinta pemuda itu. Betapa ia berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik, akan tetapi suaminya ternyata amat pencemburu dan suka kepadanya hanya karena nafsu yang khas kecantikan belaka. Kemudian terjadilah malapetaka itu, sambungnya. Tanpa saya ketahui, ternyata ayah mertua saya, Chun Tai Jin, mempenggunakan orang-orang jahat untuk memerontak. Hal ini ketahuan oleh Panglima Pasukan Keamanan di Nanting dan rumahnya di Serbu Pasukan. Saya diajak pulang ayah karena ayah telah tahu hal itu. Keluarga Chun ditangkapi, akan tetapi saya terbebas karena jaminan, seorang pendekar yang membantu So Chiang Kun membasmi persekutuan pemerontak. Dan malam ini, dia ini datang membunuh ayah dan ibu, dan menculik saya. Karena itulah, Bidi Yang Mulia, Saya mohon agar orang ini jangan dibunuh sebelum dia mengaku siapa yang menyuruhnya dan mengapa pula ayah ibu saya dibunuh. Wanita itu menoleh ke arah hacoa yang masih berlutut tak berani bengerak. Nah, ular hitam, engkau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh nyonya muda. Eh, siapa namamu tadi, Cialing Aye? Hayo ceritakan mengapa engkau membunuh ayah ibunya lalu menculiknya. Awas, sekali berbohong akanku penggal sebuah pelingamu hekcoa sudah mati kutu benar-benar. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat meloloskan diri dari tangan wanita sakti ini. Satu-satunya jalan baginya hanyalah minta ampun, atau kalau toh dia harus menjalani hukuman, dia tidak mau menanggungnya sendiri. Sifat umum yang amat buruk dari kita seperti sikap hekcoa itu, ialah segala hal yang menyenangkan ingin diborong sendiri dan sebaliknya, segala hal yang menyusahkan ingin ditanggung beramai-ramai. Ampunkan saya, nih hiap, pendekar wanita, katanya merendah. Sesungguhnya, saya hanyalah seorang bawahan saja, seorang pelaksana. Saya diperintah seseorang untuk membunuh keluarga Chia. Ketika melihat nyonya muda ini, hati saya merasa tidak tega dan karena saya belum mempunyai istri, maka maksud saya untuk memperistrinya karena saya merasa kasihan. Saya pribadi tidak mengenal keluarga Chia, bagaimana bisa bermusuhan? Saya diperintah. Siapa yang menyuruhmu kini Ling Aie yang bertanya karena ia merasa penarasan sekali. Bahkan terhadap Ling Aie yang tadi hampir diperkosanya, Hek Chua bersikap takut dan hormat. Hal ini adalah karena dia mengharapkan pengampunan dari Ling Aie yang tidak begitu galak dibandingkan wanita sakti itu. Tadi pun nyonya muda ini yang minta kepada si wanita sakti agar tidak membunuhnya. Yang memerintahkan saya untuk melakukan pembunuhan adalah Poa Taijin, Saya hanya melaksanakan perintah, Poa Taijin Ling Aie mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Poa Taijin yang menjadi pembantu Chun Taijin pengumpulan pajak itu benar, Toa Niu. Dia Poa Kitseng, dia yang memerintahkan saya dan saya, saya hanya melaksanakan. Kutu busuk wanita sakti itu membentak, muak melihat sikap pengecut penjahat itu, engkau pembunuh bayaran, Ya Hek Chua hanya mengangguk-angguk dan menyembah-nyembah. Ampunkan saya. Kini Ling Aie bangkit berdiri, memandang kepada wanita sakti dan berkata, Bibi, ku mohon Bibi sudi menemani saya untuk pergi kepada Soe Chiang Kun bersama penjahat ini. Saya harus melaporkan tentang hal ini, karena agaknya masih banyak sisa sekutu pemberontak, wanita itu memandang heran. Pergi kepada Panglima Pasukan di Nanping? Dan engkau adalah anggauta keluarga Chun, tentu engkau akan ditangkap pula, sudah semestinya begitu, Bibi. Saya tidak takut dan memang sudah sepatutnya saya bertanggung jawab sebagai anggauta keluarga Chun. Akan tei api yang terpenting, semua sisa pemberontak harus dibersihkan, Hem, engkau memang aneh dan tabah sekali, Ling Aie, kata wanita itu yang kemudian membentak Hak Chua, Hayo katakan kenapa pejabat si Poa itu membayarmu untuk membunuh keluarga Chia. Awas, ceritakan sesungguhnya kalau tidak ingin usiksa Poa Kitseng takut kalau sampai rahasianya dibocorkan oleh keluarga Chia, Lihiat. Dia, seperti dugaan Toan Yeo ini tadi, dia memang sekutu dari Chun Taijin, dia takut kalau ketahuan oleh pemerintah dan ikut ditangkap. Yang mengetahui rahasia itu agaknya hanya keluarga Chia, maka dia memerintahkan hamba membasmi keluarga itu, Hem, ternyata apa yang kau duga memang tepat, Ling Aie. Sekarang, apa yang kau inginkan saya ingin menyerahkan diri sebagai anggota keluarga Chun, Bibi, dan saya ingin agar Soe Chiang Kun menangkap orang si Poa itu bersama semua sisa pemberontak, tapi engkau dapat dihukum penjara, bahkan dihukum mati saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Bibi. Ayah ibuku sudah tidak ada, juga keluarga suamiku tidak ada. Saya sebatang kera dan hidup ini hanya penuh kedukaan. Saya bersedia untuk dihukum mati sekalipun, Hem, hendak kulihat nanti. Mari kita pergi, kata wanita itu dan mementak Hek Chua, engkau sudah mendengar tadi? Hayo antarkan kami kembali ke nenting menghadap Soe Chiang Kun. Tentu saja diam-diam Hek Chua merata takut sekali. Menghadap Panglima yang membasmi pemberontakan itu seperti juga seekor tikus menghadap kucing. Akan tetapi terhadap wanita sakti ini dia tidak mampu berbuat apa-apa, maka dia pun bangkit dan mereka bertiga keluar dari dalam kuil tua. Ketika mereka tiba di hutan dalam perjalanan menuruni bukit itu, di bagian yang belukar dan masih agak gelap karena matahari pagi masih terlalu lemah unluk dapat menerobos daun-daun pohon yang rimbun, tiba-tiba Hek Chua meloncat ke kiri, hendak melarikan diri. Dia melihat kesempatan baik ketika berada di dalam hutan ini, satu-satunya kesempatan untuk dapat menyelamatkan diri dari tangan wanita sakti itu. Tentu saja Ling Aye terkejut ketika tiba-tiba penjahat itu meloncat ke kiri dan lenyap di balik semak pelukar. Akan tetapi wanita cantik itu tidak nampak terkejut, bahkan tersenyum manis dan ia pun berseru dengan suaranya ring, lembut namun penuhi bawah. Hek Chua berhenti kau wanita itu lalu menggandeng tangan Ling Aye dan diajak melangkah ke balik semak pelukar dan Hek Chua nampak berdiri seperti patung dan matanya terbelalak, mukanya yang hitam itu menjadi semakin gelap. Bagaimana dia tidak akan ketakutan kalau tadi, setelah dia berhasil meloncat ke balik semak pelukar dan sudah siap untuk melarikan diri ke dalam hutan lebat, menuju kebebasan, tiba-tiba terdengar bentakan lembut itu dan anehnya, begitu mendengar dia disuruh berhenti, seketika kakinya tidak mau lagi diajak berlari kini wanita itu sudah tiba di depannya, bersama Ling Aye yang juga memandang terheran-heran. Orang ini sudah berhasil meloncat ke balik semak pelukar, kenapa kini berdiri seperti patung? Engkau hendak melarikan diri dariku? Hem, biar engkau bersayap sekalipun, jangan harap dapat melarikan diri. Engkau memang seorang yang jahat dan licik, pantas dihajar cepat sekali tangan wanita itu bengerak, terdengar suara peletak dua kali dan kedua tulang pundak Hekcoa telah patah-patah. Tentu saja dia tidak mampu lagi menggerakkan kedua lengannya yang kini tengantung lemas karena kalau digerakkan, kedua pundaknya terasa nyeri bukan main. Hayo jalan bentak wanita itu dan dengan kedua lengan tengantung di kanan-kiri, dengan muka menunduk, Hekcoa melanjutkan langkahnya, menahan rasa nyeri yang membuat seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Wanita itu berjalan di belakangnya, masih menggandeng tangan Ling Aye. Bibi, kalau boleh saya bertanya. Siapakah bibi nama kukuan HW Eli dan orang di dunia perselatan menyebut aku di Moli, iblis wanita cantik. Akan tetapi engkau boleh memanggil aku bibi HW Eli saja, airh, sungguh keterlaluan orang-orang itu Ling Aye berseru penasaran. Engkau lebih pantas disebut Sian Li, Dewi, daripada Moli, iblis betina, Bibi sementara itu, mendengar disebutnya julukan Bimoli, seluruh tubuh Hekcoa menggigil. Dia pernah mendengar akan nama besar Bimoli, seorang wanita Kang O, bahkan seorang datuk sesat yang selain amat lihat ilmu silat dan ilmu sihirnya, juga amat ganas dan kejam terhadap lawannya Bimoli Kuan HW Eli tersenyum mendengar ucapan Ling Aye. Tidak, Ling Aye, aku memang seorang iblis wanita terhadap musuh-musuhku yang jahat. Kau tahu, kalau tidak karena engkau, orang ini sudah menggeletak di kuil yang tadi, menjadi bangkai yang kini diperebutkan oleh binatang hutan. Sudah kubunuh dia tentu saja Hekcoa menjadi semakin ketakutan. Perjalanan dilanjutkan dengan cepat menuju ke kota Nanping. Mereka tiba di kota itu setelah tengah hari dan mereka langsung menuju ke markas pasukan yang dipimpin So Chiang Kun. Benteng itu berada di ujung selatan kota Nanping. Ketika menerima laporan dari penjaga pintu gerbang bahwa ada dua orang wanita cantik membawa tawanan seorang pembunuh minta menghadap, So Chiang Kun merasa heran akan tetapi cepat menyuruh pengawalnya mempersilahkan dua orang wanita dengan tawanannya itu untuk datang menghadapnya dalam ruangan kantor. Tadinya dia mengira bahwa seorang di antara dua wanita cantik itu tentulah pendekar wanita Ooyang Hui Hang yang sudah dikenalnya. Maka, dia merasa heran sekati ketika melihat bahwa tamunya itu bukan lain adalah Chialing Aye atau yang pernah dikenalnya sebagai Nyonya Chun Ho Seng, Mantu dari Chun Taijin dia sudah berjanji kepada Kua Bun Hou bahwa wanita ini tidak akan dituntut sebagai anggota keluarga Chun. Maka tentu saja dia merasa heran bagaimana wanita ini sekarang muncul menghadapnya. Dan dia pun tidak mengenal wanita cantik setengah tua yang datang bersama Lin Aye. Akan tetapi, sebagai komandan pasukan di Nanting, dia segera mengenal Hek Chou A yang kedua lengannya tengantung lumpuh itu. Setelah memberi hormat dan mempersilahkan dua orang tamunya duduk sedangkan di Moli membentak dengan suara halus agar Hek Chou A berlutut di lantai, So Chiang Kun lalu bertanya akan maksud kunjungan itu. So Chiang Kun tentu masih mengenal saya. Saya adalah mantu Chun Taijin dan selain saya datang untuk menyerahkan diri sebagai mantu seorang pemberontak, Juga saya hendak melaporkan akan peristiwa yang menimpa keluarga ayah saya. Kami sudah menerima laporan pagi ini tentang peristiwa menyedihkan di rumah orang tuamu itu, Chun Hu Jin, Nyonya Chun. Ayah dan ibumu terbunuh dan engkau lenyap. Akan tetapi kami tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu dan kemana engkau pergi, kata So Chiang Kun, nada suaranya mengandung Iba. Nyonya muda ini memang bernasib malang, pikirnya. Baru saja keluarga suaminya ditangkapi karena memberontak, disusul pembunuhan terhadap ayah dan ibu kandungnya. Ling Aye menarik napas panjang. Dia inilah pembunuh ayah ibuku, Chiang Kun, dan dia pula yang menculik saya. Untung saya ditolong oleh bibi Kuan ini yang juga menanggapnya, Hek Toa, Sikiparat. Sekali ini engkau tidak akan lolos dari hukuman So Chiang Kun membentak marah. Saya menyerahkan kepada Chiang Kun untuk menghukumnya, akan tetapi dia ini tidak begitu penting, Chiang Kun. Ternyata yang meriuruh dia membasmi keluarga Chia adalah Pua Kuseng, pejabat pemungut pajak itu dan dalihnya karena dia takut rahasianya terbongkar. Dia adalah sekutu dari ayah mertuaku. Karena itulah saya menghadap Chiang Kun, agar semua sisa pemberontak dapat dibersihkan, juga untuk menyerahkan diri untuk ditangkap, So Chiang Kun memandang kagum, lalu bangkit berdiri dan begitu dia bertepuk tangan, beberapa orang pengawalnya datang menghadap. So Chiang Kun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, cepat panggil Tan Chiang Kun datang menghadap. Sekarang juga Tan Chiang Kun adalah wakilnya dan tinggal di dalam benteng itu juga, maka sebentar saja Tan Chiang Kun, seorang perwira yang usianya sekitar 40 tahun, Tan Chiang Kun masuk dan memandang dengan penuh pertanyaan kepada dua orang wanita dan seorang laki-laki yang berlutut itu. Tan Chiang Kun, suruh seret hekcoa ini dan jebloskan ke dalam tahanan, dijaga ketat jangan sampai lolos atau bunuh diri. Dia akan menjadi saksi penting. Dan kerahkan pasukan, tangkap seluruh keluarga pejabat poa kit seng, jangan ada yang sampai melarikan diri. Sekarang juga, dia adalah sekentu dari pemberontak Juntan Chiang Kun memberi hormat, lalu memerintahkan dua orang pengawal untuk menyeret hekcoa pergi dan dia sendiri lalu keluar untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap keluarga pembesar poa kit seng. Setelah ruangan itu sunyi kembali dan hanya mereka bertiga yang berada di situ, Ling Aie lalu berkata kepada Bimoli, Bibi, untuk yang terakhir kalinya, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bibi, bukan saja karena Bibi telah menyelamatkan saya, terutama sekali karena Bibi telah dapat menangkap pembunuh orang tuaku dan membongkar sekutu pemberontakan. Setelah berkata demikian, Ling Aie memberi hormat kepada wanita cantik itu lalu menghadap So Chiang Kun sambil berkata, Chiang Kun, saya sudah siap untuk ditangkap dan dituntut. Silakan, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di atas lantai sambil menundukkan mukanya. Bimoli sejak tadi hanya melihat dan mendengarkan saja akan tetapi diam-diam ia merasa kagum dan suka kepada wanita muda yang tambah itu walaupun mengalami nasib yang buruk sekali. Ia ingin tahu apa yang akan dikatakan Panglima itu, akan tetapi diam-diam ia mengambil keputusan dalam hatinya untuk mencegah kalau Ling Aie akan dihukum. So Chiang Kun melangkah maju mendekat dan membungkuk, lalu dengan sikap kebapakan dia memegang lengan Ling Aie dan ditariknya wanita itu agar bangkit berdiri, dengan sikap lembut. Tidak, engkau tidak akan dituntut. Kami telah mendengar semua tentang dirimu dari Kua Tai Hiap, pendekar besar Kua, dan kami sudah bersepakat dengan dia untuk tidak menuntutmu atau keluarga orang tuamu. Kami harus memegang janji terhadap pendekar yang berjasa banyak dalam pembongkaran rahasia pemberontakan Cun Tai Jin itu. Mendengar ini, Ling Aie tertegun. Ah, kembali hauto aku yang telah menolongku, air, dia melimpahkan budi kebaikan kepada aku, sedangkan aku, aku hanya menyakiti hatinya. Katanya lirih dan tak terasa lagi kedua matanya menjadi basah. Sudah lah, Ling Aie. Hal yang lalu sudah lewat, tiada gunanya dipikirkan lagi, tiba-tiba Bimoli berkata sambil memegang tangan Ling Aie. Setelah selesai urusan kita dengan So Chiang Kun, mari kita pergi dan sini, wanita itu menggandeng tangan Ling Aie dan menariknya. Pergi? Bibi, pergi ke manakah? Aku tidak mempunyai tempat tinggal lagi, aku tidak mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku hanya ingin melihat jenazah mereka, mengurus pemakaman mereka, kemudian, aku tidak tahu harus pergi kemana. Tinggal di rumah itu hanya akan mengingatkan aku akan segala hal yang mengerikan, ia menahan tangisnya karena maklum betapa Bimoli tidak suka melihat kecengengan. Baik, mari ku antar engkau mengurus jenazah orang tuamu. Setelah itu, engkau ikut denganku, kemana kau lihat saja nanti, dua orang wanita itu pergi dan So Chiang Kun hanya mengantar dengan pandang matu yang penuh iba. Akan tetapi perwira gagah yang banyak pengalaman ini maklum bahwa di tangan seorang wanita sakti yang cantik itu, tentu keselamatan Cia Ling Aie terjamin. Ketika Ling Aie dan Bimoli tiba di rumahnya, jenazah ayah ibunya telah diurus oleh para tetangga dan telah dimasukkan peti. Ia hanya dapat menangisi ayah ibunya di depan kedua peti mati dan semua tetangga memandang dengan hati terharu. Akan tetapi begitu Bimoli mendekatinya dan menyentuh pundaknya. Ling Aie menghentikan tangisnya. Bibi Kuan maafkan kelemahanku, bisiknya kepada wanita cantik yang tersenyum akan tetapi yang memandang dengan matel, tajam penuh teguran itu. Dengan sederhana, jenazah Cia Kunci dan istrinya dimakamkan. Kemudian, Ling Aie menyerahkan rumah orang tuanya kepada seorang tetangga yang baik, membawa pakaian dan perhiasannya, dan pergilah ia mengikuti Bimoli Kuan Hweli. Dan mulai saat itu, Tia Ling Aie, wanita muda yang tadinya lemah, tumbuh menjadi seorang wanita yang digembleng ilmu silat tinggi dan juga ilmu sihir. Ada satu hal yang menggelisahkan hati Ling Aie selama ia mengurus pemakaman kedua orang tuanya. Kenapa Kua Bun Ho tidak pernah muncul? Kalau pemuda itu tahu bahwa ayah ibunya dibunuh orang, ia merasa yakin pemuda itu pasti datang melayat. Ia teringat bahwa pemuda itu akan mencari Ouyang Hwi Hang yang katanya sedang melakukan pengejaran terhadap Pek Imoko. Bahkan ia dan ayah ibunya malam itu sedang menanti kembalinya, karena Bun Ho sudah berjanji akan mengantar mereka pergi pindah ke dusun. Apakah yang terjadi dengan pemuda itu? Walaupun ia kini sudah ikut di maulikuan HW Li namun setiap teringat kepada Bun Ho, masih saja ia merasa terharu dan khawatir. Kekhawatiran Ling Aie memang beralasan. Kenapa perginya Kua Bun Ho sehingga dia tidak sempat tahu akan kematian Cia Kunci dan istrinya, dan tidak datang melayat? Dia bukan seorang pemuda yang suka melanggar janji, apalagi janjinya terhadap bekas tunangannya. Seperti kita ketahui, pada waktu diadakan penyerbuan oleh pasukan terhadap keluarga Cuntai Jin yang diakhiri dengan tuasnya para jagoan pemberontak itu dan ditangkapnya semua anggauta keluarga pemberontak, Pek Imoko berhasil melarikan diri dan dikejar oleh Ho Yang Hui Hang. Bun Ho yang mendengar dari So Chiang Kun bahwa gadis perkasa itu mengejar Pek Imoko segera mencari dan melakukan pengejaran. Namun, selama semalam suntuk dia mencari-cari dengan sia-sia. Dia tidak berhasil menemukan jejak Hui Hang ataupun Pek Imoko. Ketika dia pergi ke rumah Cia Kunti dia mengatakan bahwa dia akan mengantar keluarga Cia pindah ke dusun setelah dia berhasil menemukan Hui Hang. Maka, pergilah dia meninggalkan rumah keluarga Cia untuk mencari Hui Hang. Sampai seminggu lamanya Bun Ho mencari-cari tanpa hasil. Tentu saja dia menjadi gelisah bukan main. Di satu pihak, dia harus mencari Hui Hang sampai dapat karena gadis itu melakukan pengejaran terhadap seorang datuk sesat yang liai dan penuh tipu muslihat. Mungkin dalam hal ilmu silat, Hui Hang tidak kalah dan mampu menandingi kepandayan datuk sesat itu. Akan tetapi, gadis itu masih muda dan kurang pengalaman, maka mengejar seorang seperti Pek Imoko yang amat surang, sungguh berbahaya sekali di lain pihak, dia teringat akan janjinya kepada keluarga Cia di Nanping yang akan dia amankan pindah ke dusun. Akan tetapi, urusan mengantar keluarga Cia ke dusun tidaklah penting benar dibandingkan urusan mercari Hui Hang karena hal ini ada hubungannya dengan keselamatan Hui Hang. Maka, biarpun dengan berat hati karena dia harus melanggar janjinya kepada keluarga Cia, terpaksa Bu Ho yang sudah melakukan perjalanan jauh itu tidak dapat kembali ke Nanping. Akhirnya dia menemukan jejak mereka pada hari kedelapan. Ketika dia tiba di sebuah dusun di sebelah utara kota Nanping, dia mendengar dari seorang penjual air teh atau semacam kedai minuman dan makanan kecil yang berdagang di tepi jalan perempatan dusun bahwa dua orang yang dicarinya itu kebetulan sekali singgah dan minum teh di situ. Empat hari yang lalu kakek berpakaian putih seperti yang si Chu, Tuan, gambarkan itu lewat di sini, bahkan singgah sebentar untuk minum teh dan makan bakpao. Dia nampak tergesa-gesa, kemudian dan melanjutkan perjalanan ke utara. Dan dua hari kemudian, kemarin dulu, pagi-pagi seorang nona lewat dan singgah pula di sini. Orangnya cantik muda dan galak, pakaiannya sederhana dan di punggungnya memang nampak sepasang pedang. Ia galak sekali. Ketika seorang tuan muda yang menjadi tamu di sini menegurnya dengan ramah karena tertarik oleh kecantikannya, Kongcu itu ditampar sampai giginya copot dua buah dan pipinya bengkat. Huh, ia seperti harimau betina bukan main girang rasa hati Bun Hou. Tak salah lagi, mereka itu tentu Pek Imoko dan Hui Hong. Kiranya Hui Hong masih tertinggal jauh oleh Pek Imoko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!